Kita mulai punya kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan kita yang ke-9 setelah sebelumnya libur lebaran. Untuk nilai UTS ternyata saya belum mengirimkan kepada kalian. Nanti setelah selesai akan dikirimkan untuk nilai UTS-nya. Hari ini karena belum ada tugas yang harus dikerjakan atau yang harus dibahas. Jadi kita enggak buka-buka dulu poin. Sebagaimana orang-orang kayak kalian mengharapkan kalau di lebaran itu ada THR. Saya juga enggak mau ketinggalan memberikan kalian THR. tapi THR yang saya berikan itu bentuknya poin ya. Karena kalau bentuknya uang kebanyakan ya. Nanti kalian bisa cek di poin kelas A. Di sana ada THR ya. Pertemuan yang ke-7. Kita masuk ke materi kita aja langsung. Yaitu tentang bab yang ke-8. Pemajakan bentuk usaha tetap. Disingkatnya BUT. Tapi enggak perlu ditambah UT. Kalau ditambah UT jadi BUTUT. Butuh. Istilah lainnya yaitu permanent establishment. Disingkat PE atau PI. Karena bahasa Inggris ya. Pertama yang akan kita bahas BUT di dalam P3B. Apabila kita melihat P3B Pasal yang mengatur Tentang BUT Ada di dalam Pasal 5. Dimana di pasal 5 itu Biasanya Terdiri dari 7 ayat. Ayat yang ke-1 Tentang pengertian BUT. Ayat yang ke-2 Tentang jenis BUT. Ayat yang ke-3 Tentang Konstruksi. Ayat yang ke-4 Kegiatan yang Bukan BUT. Kemudian Agen yang Tidak independen Yang dapat Menimbulkan BUT. Berikutnya yang Tidak menimbulkan. Dan yang ke-7 Anak perusahaan Yang tidak dianggap Menimbulkan BUT. Menimbulkan BUT. Adalah P3B Antara Indonesia Dengan Negara Filipina Tadi dikatakan Tentang BUT itu Ada di pasal ke-5 Kita cari Pasal 5 Nah Ini ya Tentang BUT Ada di pasal 5 Namanya Bukan BUT Kalau di sini Tapi Pendirian Tetap Jadi Istilah lain Dari BUT itu Adalah Pendirian Tetap Nanti kalian bisa Cek juga Dengan P3B Yang kalian miliki Di pasal 5 Itu judulnya apa Yang bahasa Indonesia Ini tulisannya Pendirian Tetap Gitu ya Kemudian Tadi dikatakan Ada 7 pasal Eh 7 ayat Di pasal 5 ini Untuk Yang P3B Indonesia Dengan Filipina Ternyata sama Ada 7 ayat juga Berarti Secara umum Pasal 5 Yang berhubungan Dengan BUT Itu sama Seperti itu Itu P3B dalam Eh BUT dalam P3B Sekarang Kita masuk ke Pengertian Pengertian BUT Kenapa ada BUT BUT itu Ada Karena ada Orang pribadi Ya Atau Badan Yang ingin Menjalankan Usaha Di Indonesia Sebagai Subjek pajak Dalam negeri Jadi Kenapa ada BUT Karena ada Orang Atau Badan Yang Ingin Menjalankan Usaha Di Indonesia Tapi status Dia sebagai Subjek pajak Dalam negeri Pertanyaannya Emang apa Enaknya jadi Subjek pajak Dalam negeri Beberapa Pertemuan Yang lalu Sebelum UTS Kita Ngebahas Mana yang Lebih Menguntungkan Apakah Menjadi Subjek pajak Dalam negeri Atau Luar negeri Coba Kita Ke Aflah Mana yang Lebih Enak Aflah Menjadi Subjek pajak Dalam negeri Atau Luar negeri Menjadi Subjek pajak Dalam negeri Alasannya Karena Kalau dalam negeri Kita mengikuti Peraturan Yang ada Di dalam negeri Tersebut Sedangkan Kalau misalnya Untuk luar negeri Kan masing-masing Negara luar Itu kan Berbeda Peraturan Pajak Cobanya belum Tepat Coba Siti Menurut Spdn Coba Kenapa Tanya kan Kalau Dari Spdn Sendiri Kan Berarti Udah Tinggal Tetap Di Indonesia Terus Kalau SPLN Makan Belum Tentu Di Tinggal Bertetap Di Indonesianya Udah Lebih Dari 183 Jadi Pemberlakuan Pemajakannya Juga Nanti Bakal Beda-beda Gitu Pak Kalau Berhubungan Sama pajak Apa Menguntungkannya Sebagai Spdn Tarifnya Mungkin Pak Apa Tarifnya Mungkin Pak Kenapa Tarifnya Kalau BUT Yang Di Dalam Lima Hanya 20% Alia Iya Pak Kalau Dilihat Dari Tarif Mana Yang Lebih Kecil SPDN Atau SPLN SPDN Pak SPDN Berapa Persen 20% Bukan Pak SPDN Emang 20% Pajak Apa Itu 20% S SPLN Tarifnya Kalau Orang Pribadi Paling Kecil Berapa Alia SPLN orang pribadi 5 persen 5 persen kalau SPLN itu 20 persen kemudian kalau badan berapa persen kalau badan 15 persen bukan pak yang benar 22 ya dulunya 25 kalau SPLN 20 persen nah itu dari tarif yang kedua itu apa lagi fitri selain tarif enaknya jadi subjek pajak dalam negeri ya pak dari DPP apa DPP dasar pengenang pajak pak dasar pengenang pajak kalau dasar pengenang pajak untuk STDN ada pengurangnya enggak ada pak ada ya istilahnya penghasilan pro kalau SPLN itu penghasilannya atau DPPnya itu dari penghasilan bruto itu ya enaknya jadi SPLN terus yang ketiga Nursi apa lagi selain dari tarif sama DPP ada lagi enggak PTKP PTKP kalau SPDN ada PTKP gitu kalau SPLN enggak ada PTKP itu berarti masih nyangkut dengan nomor 2 ya DPP makanya ada penghasilan neto itu kalau penghasilannya orang pribadi ada PTKP nya tapi kalau misalkan badan ada biaya yang boleh dikurangkan yang ketiganya itu mungkin fasilitas ya apa fasilitasnya diantaranya ada kredit pajak kemudian kalau kalau kayak sekarang ya teks amnesti dan masih banyak yang lainnya makanya orang-orang yang berada di luar Indonesia atau orang yang atau badan yang berada di luar Indonesia itu pengen menjadi subjek pajak dalam negeri caranya gimana caranya yaitu memendirikan yang namanya BUT gitu jadi BUT itu sekali lagi dibuat karena ada orang atau badan yang ingin menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia sebagai seorang subjek pajak dalam negeri nah jenis-jenisnya memang banyak jenis-jenis atau bentuk-bentuk dari BUT itu dari mulai tempat kedudukan manajemen sampai ke komputer agen elektronik dan lain-lain gitu kemudian BUT itu dalam hal perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan artinya BUT itu wajib menjadi subjek pajak badan meskipun yang ingin mendirikan usaha di Indonesia itu adalah orang pribadi ya jadi BUT wajib menjadi wajib pajak badan karena tadi di awal kan bilang BUT itu bisa orang pribadi bisa badan yang ingin mendirikan atau membuat usaha di Indonesia sebagai subjek pajak dalam negeri tapi pada saat dia menjadi BUT wajib mendirikan atau menjadi subjek pajak badan seperti itu makanya tadi saya bilang lagi yang namanya BUT itu pembunuhan kewajibannya itu sama dengan wajib pajak dalam negeri emang apa aja sih kewajiban wajib pajak dalam negeri itu kewajibannya apa aja tri andini ada tri katanya tri udah izin sakit pak tri udah izin sakit oke ini saya belum baca ya kemudian Pradel Ira iya pak apa kewajiban wajib pajak kewajiban wajib pajak membayar pajak selain bayar apa lagi wajib melapor terus apa lagi mendaftarkan diri ya pertama tuh biasanya mendaftarkan diri dulu ya pertama daftar diri sebagai wajib pajak buktinya apa bukti kita sebagai wajib pajak kita punya yang namanya apa kita punya nomor namanya apa NPWP jadi pertama kewajiban wajib pajak itu mendaftarkan diri baru setelah mendaftar dia melakukan self-assessment dimulai dari menghitung ya kemudian memperhitungkan kemudian setelah itu membayar baru yang kelimanya adalah melapor kalau di bukunya siti resmi itu ada delapan ya kewajiban wajib pajak nanti berhubungan dengan kewajiban kita kooperatif ketika melakukan ketika dilakukan pemeriksaan menyerahkan dokumen-dokumen yang diminta oleh pemeriksaan tapi kita cukupkan lima saja di sini yang berhubungan dengan pembayaran saja bukan pada saat masalah jadi untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas yang tadi sudah kita sebutkan dimana tarifnya lebih kecil DPP-nya penghasilan neto kemudian banyak fasilitas-fasilitas yang diberikan gitu ya itu harus melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan dimulai dari mendaftar sampai terakhir melaporkan gitu berikutnya kita akan bahas jenis-jenis dari BUT jenisnya ada empat yang pertama jenis aktifa atau jenis fisik dikatakan BUT aktifa atau BUT fisik itu kalau dia punya tempat berbisnis atau place of business dimana place of business itu dijadikan tempat untuk dia menghasilkan keuntungan di sana itu bisa berupa toko tempat transaksi bisa juga berupa pabrik tempat untuk memproduksi barang yang nantinya akan dijual atau tempat untuk administrasi mengadministrasikan penghasilan yang dia miliki seperti itu makanya bentuk-bentuknya disini banyak bisa mesin bisa peralatan bisa gudang bisa komputer dan yang lain sebagainya jadi dikatakan BUT aktifa apabila fisiknya terlihat makanya disebut BUT aktifa kemudian jenis-jenisnya banyak disini dimulai dari tempat kedudukan manajemen sampai ke komputer ada 12 jenis gitu ya bahkan sekarang ada yang namanya kantor virtual apa itu kantor virtual kantor virtual itu kantor yang fisiknya tidak ada atau fisiknya ada tapi hanya di satu alamat untuk keperluan identitas perusahaan tapi tidak ada kegiatan di sana jadi hanya numpang alamat saja dan ini dilegalkan dan ini sekarang ini dilegalkan jadi banyak perusahaan-perusahaan yang tidak membutuhkan tempat untuk melakukan pekerjaannya misalkan misalkan seperti sekarang konten kreator gitu ya mereka bisa dimanapun gak harus punya tempat bahkan mereka lebih produktif kalau di luar kantor tapi untuk kebutuhan administrasi misalkan NPWP perusahaan kan butuh alamat makanya ada di Jakarta kalau di Bandung saya belum tahu ada di Jakarta itu ada Ruko tapi di situ ada 30 perusahaan alamat di sana semua gitu ada juga yang virtual office itu di alamat website itu juga bisa nanti kita membayar administrasi per tahunnya nanti kalian bisa cek sendiri kalau misalkan sekarang itu tidak perlu juga punya tempat kalau misalkan usaha kita tidak ada hubungannya dengan tempat karena memang sekarang itu usaha yang paling apa ya usaha yang paling mudah itu sekarang sekarang tidak perlu punya tempat malah kita lebih membutuhkan perhatian orang kepada HP-nya agar memperhatikan kita daripada memperhatikan orang-orang untuk melihat toko kita sekarang kan sudah tidak terlalu penting makanya orang-orang kaya kalian itu bisa lebih cepat mendapatkan uang jika kalian kreatif sampai-sampai saya juga baru tahu untuk mendapatkan update-an film Korea terbaru dan tercepat itu ada orangnya jadi kita bayar berapa ribu 5 ribu atau 10 ribu dimasukkan ke grup telegram nanti grup telegram itu akan memberikan link video-video episode Korea terbaru terus kata kalian emang ada yang kayak gitu ada kan sebenarnya bisa searching tapi kan orang Indonesia itu gak semuanya rajin sebagian besarnya males sampai gak mau nyari dalam rangka buat nonton doang mereka pengennya langsung ada tinggal klik nah itu kan sebenarnya peluang sebenarnya itu peluang nah itu tuh ditangkap sama pihak-pihak tertentu itu anak SD yang kayak gitu dia jadi admin telegram anak SD kalian anak mahasiswa udah bikin apa dia bikin grup telegram terus mereka masuk ke grup itu mereka di supply bahkan foto-foto eksklusif hue bean siapa tatang bean siapa gak tau ya itu mereka jualan kayak gitu padahal kan itu gampang ya dapetnya ya kata kita tapi buat anak-anak SD gitu ya yang sangat dibatasi apa yang dibatasi lah sama orang tuanya buat pegang HP itu jadiin manfaat oh iya bener nih langsung bahkan sekarang joki tugas ya kan gak tau nih kalian sebagai pengguna atau bukan ya sampai tugas aja ada jokinya dimulai dari 25 ribu sampai 100 ribu bikin makalah itu bukan hal yang susah lagi padahal kan sekarang tinggal gampang ya tinggal copy paste dari internet tapi ternyata ada yang lebih canggih lagi kita nyuruh orang buat bikin tugas kita gitu jadi sampai segitunya ya jadi disitu ada kemalasan disitu ada peluang makanya kalian coba cari peluang-peluang tersebut apapun itu yang kalian anggap itu gak penting gitu ya sampai kemarin tuh waktu mudik apa coba yang laku yang laku itu ternyata yang jualan e-tol kan aneh ya kan e-tol banyak di di minimarket tapi kan yang mudik itu bukan cuma orang kota orang yang sering di perjalanan ada juga yang gak pernah keluar mudikan nah mereka pada saat mau masuk to mereka tuh baru tahu sekarang itu wajib punya e-tol 2022 masih ada yang kayak gitu dan mereka laku kalau misalnya ngisi e-tol pun mereka juga nyediain padahal kan sekarang udah ada HPNFC ya terus pake embanking jadi kalian gak tinggal pake apa tuh namanya tulisan di dus gitu menerima isi e-tol itu laku kita lebihin 10 ribu aja atau bahkan ada yang lebihin 25 ribu aja mau karena kan kalau gak bayar gak bisa keluar jadi unik-unik ya makanya sampai macet dikit langsung ada pedagang kok kita kalah ya sama mereka gitu kan jadi kalau misalkan ada pedagang berarti pasti macet salilah gitu kan kan gitu ya ininya apalagi kalian yang banyak ininya ya idenya tinggal kadaik nahungkul gitu itu yang pertama BUT aktifat yang kedua BUT aktivitas kalau BUT aktivitas itu yang dilihat bukan tempatnya tapi ada gak aktivitasnya tapi ingat aktivitas itu harus dilakukan di Indonesia bahkan dikatakan aktivitas dilakukan di Indonesia ada syaratnya yaitu harus lebih dari 60 hari nah saya bermasuk suara saya kedengeran jadi sekali lagi aktivitas itu dikatakan aktivitas kalau dilakukan pertama di Indonesia yang kedua melebihi time test dikatakan BUT aktivitas itu pertama dilakukan di Indonesia yang keduanya melebihi time test time testnya berapa lama nanti dilihat dari P3B disini ada contoh perusahaan AALPD dia melakukan pekerjaannya selama 7 bulan apakah dia dikatakan sebagai BUT jawabannya kita kembalikan kepada text 3T text 3T karena ini dengan perusahaan yang berada di Belanda maka dilihat di text 3T Indonesia Belanda ternyata ketika dilihat di text 3T Indonesia Belanda time testnya itu adalah 6 bulan jadi kalau lebih dari 6 bulan maka dikatakan BUT aktivitas sehingga pekerjaan konstruksi di Palembang ini dikatakan BUT aktivitas meskipun tidak punya kantor di Palembang seperti itu kemudian kita coba lihat P3B kita dengan Filipin berapa lama time testnya ada di pasal 5 ada di pasal 5 berapa bulan nah ini ya kalau pekerjaannya konstruksi nah ini ya konstruksi ya ini kan konstruksi proyek konstruksi itu wajib 6 bulan kalau proyeknya perakitan atau instalasi itu 3 bulan kemudian kalau pemberian jasa-jasa itu wajib 183 hari artinya time test itu tergantung kepada jenis pekerjaannya jadi jangan langsung dipukul rata 60 hari tidak semudah itu lihat dulu apa pekerjaannya konstruksikah jasa-jasa kah instalasikah atau apa baru setelah itu kita menentukan apakah dia termasuk BUT atau bukan begitu ya jadi jadi ini time test itu time test tergantung kepada jenis kegiatan jadi bukan dihafalkannya 60 hari tapi dilihat P3B-nya bagaimana itu BUT yang kedua yang ketiga BUT keagenan dikatakan agen kalau dia itu merupakan kepanjangan tangannya dari perusahaan ayu ada ayu ayu pak ada contoh agen apa contohnya misalkan kayak BRI link agen BRI link gitu pak suka lihat agen apa BRI link iya terus apa lagi agen gas gas ilham apalagi contoh agen yang selalu dengar apalagi agen agen telur pak masuk gak agen telur apalagi kalau galon pak galon nah ini contoh-contoh agen ya yang berada di sekitar kita cuman sebenarnya di kita itu kalau menurut saya pengertian agen dengan pengertian selain agen itu sudah agak berbeda dengan teorinya karena kalau agen itu memiliki keterbatasan bahkan dikatakan di sini agen itu tidak bebas tidak bebas dalam hal apa tidak bebas dalam hal menentukan dimulai dari menentukan harga menentukan jumlah menentukan produk kenapa karena agen agen itu hanya kepanjangan tangannya dari perusahaan seperti contoh BRI link BRI link itu yang ada misalkan di pasar atau di daerah-daerah yang dekat rumah kita itu itu mereka tidak bisa menetapkan biaya administrasi itu lebih mahal misalkan harusnya 10 ribu dia 50 ribu tidak bisa karena kebijakan BRI-nya harus 10 ribu berarti kan dia punya keterbatasan kemudian kalau misalkan gas ini yang agak bingung katanya agen gas tapi yang menentukan harga itu biasanya agen gas bukan pertaminanya ada agen gas di sini biasanya yang menentukan harga itu agen gas bukan si pertaminanya padahal kalau istilahnya agen berarti harusnya harganya itu sama sesuai sama yang ditetapkan oleh pertaminan gitu tapi agen gas itu tidak bisa menjual lebih banyak daripada yang diberikan misalkan dia dikasihnya setiap harinya 100 galon eh 100 tabung dia gak bisa jualan 200 tabung ya kan gimana yang ngasihnya nah itu berarti kan tidak bebas kemudian yang namanya agen itu tidak boleh menjual produk yang sejenis dengan perusahaan kayak misalkan agen kosmetik gitu ya agen kosmetik X gak boleh dia ngejual kosmetik Y sebenarnya kan gitu tapi kan di Indonesia emang gak ya saya agen kosmetik A tapi saya juga agen kosmetik B sebenarnya itu kalau di dunia bisnis itu gak boleh kayak gitu ya sebenarnya tapi emang ini praktek umum gitu selama perusahaannya apa tidak ada aturan tentang itu maka tidak masalah tapi siapa kayak gini showcase showcase tau gak kulkas kan kulkas Coca-Cola tuh gak boleh diisi sama ya cool ya gak boleh diisi sama fruity bener gak kan agennya kan gitu tapi kan kalau di warung-warung kecil mah masih aja dimasukin jangankan fruity ya apel masuk disana opor ayah masuk kesana ya kan soalnya kan listriknya gede kalau diisi Coca-Cola humpur nah lebar nah itu kan agen sebenarnya agen itu tidak bebas gitu ya yang keduanya dia bertindak atas nama perusahaan jadi kalau misalkan ada gas yang rusak atau ada galon yang ternyata harusnya airnya bersih ternyata airnya kuning yang disalahin siapa agennya atau perusahaannya kan perusahaannya kan gak mungkin agennya dimarahin gitu misalkan makeup gitu ya yang harusnya pincel alisnya warnanya hitam ini pas di apa di coleng apa di diolesin malah warna hijau gitu yang disalahin siapa agennya atau perusahaannya kan perusahaan gitu yang sering ketipuma apa ya kita krim ya krim di apa namanya itu di botolnya itu misalkan 50 mg pas ditimbang ternyata cuma 35 paling kan gencang pengharnya jualan kosmetik gak tau ya saya gak saya gak nyebutin merk gitu nanti dicek aja seperti itu atau nanti kalian coba dicek pada saat datang ditimbang terus pada saat habis ditimbang bener gak selisihnya sama soalnya ternyata kosmetik itu mahal jadi beautiful is expensive jadi para pria tolong ya jangan menuntut pasangannya cantik ya kalau tidak ada kos yang diberikan kepadanya kemudian disini ada contoh ABC holding dia bertindak sebagai agen membuat PTMOP agennya kalau dilihat dari text treaty Indonesia Malaysia masih di pasal 5 tepatnya di ayat yang ke-6 ketika dia menjadi agen itu dikatakan sebagai BUT BUT yang dimaksud adalah BUT keagenan begitu ya yang keempat yaitu BUT asuransi asuransi itu apa iayang iayang iya pak atau contoh asuransi itu apa contoh asuransi kayak asuransi kesehatan asuransi kendaraan asuransi jiwa gitu itu jenis asuransi ya nama perusahaannya deh langsung biar kebayang contoh-contoh perusahaan asuransi yang kamu yang kamu kenal gitu itu pak prudensial kalian prudensial terus apa lagi ya perusahaan asuransi Indolife Indolife perusahaan asuransi BNI Life BNI Life dia dapat penghasilannya dari mana kok banyak sih gitu ya perusahaan asuransi itu ambil alih risiko nasabah gitu pak jadi risiko nasabah itu ditanggung sama perusahaan asuransi contohnya misalkan asuransi kesehatan gimana akumulasi dana preminya itu yang tiap nasabah bayar itu buat nutup klaim nasabah yang kena musibah jadi kan ada ada beberapa nasabah itu kan yang bayar setiap mungkin setiap bulan yang diakumulasi nanti ada salah satu nasabah yang misalkan dia tuh kalau asuransi kesehatan yang dia tuh sakit nanti dari nasabah-nasabah yang bayar itu bakal nutup ke klaim asuransi nasabah yang lagi sakit yang klaim asuransi jadi menurut kamu asuransi itu menguntungkan atau merugikan menguntungkan pak menguntungkan bagi siapa bagi nasabah atau bagi perusahaan asuransi bagi dua-duanya bagi dua-duanya Zahra misalkan kita ikutan asuransi kesehatan kemudian kita sakit kita untung atau rugi kalau kitanya sakit untung pak oh jadi sakit itu menurut kamu untung ya maksud saya karena pakai asuransi jadi untung karena bisa ter cover oleh asuransi itu kalau asuransi kecelakaan pada saat kita celaka kita untung atau rugi untung karena ter cover juga pak biayanya jadi unik ya nih Zahra mikir kalau misalkan kita sakit atau kita kecelakaan kita tuh ternyata untung padahal kita tahu yang namanya sakit sama kecelakaan itu musibah ya bukan anugerah apa sekarang udah berubah nih kecelakaan sama sakit itu sekarang menjadi anugerah ya bukan sebagai musibah ya apa kayak gitu kali ya sekarang berubah bukan bapak maksudnya kalau kecelakaan dan sakitnya itu memang musibah cuman karena kan sakit dan kecelakaan ada biayanya apa yang buat keluar itu nah itu tuh ter cover sama biaya asuransinya makanya jadi untung gitu pak ya ya tetap aja ya kayak kita tuh untung dari musibah jadi agak bingung katanya musibah tapi anugerah oke tahukah kalian gitu ya di beberapa tahun yang lalu itu profesi yang paling besar penghasilannya itu salah satunya adalah agen asuransi udah pasti lah ya artis pengacara pejabat gitu ya pengusaha salah satunya itu masih lima terbesar malah agen asuransi kenapa agen asuransi karena perusahaan asuransi itu meng cover sesuatu yang orang lain itu tidak mau terjadi kayak misalkan sakit atau kecelakaan semua orang tidak mau sakit semua orang kita tuh nge cover apa yang mereka sendiri jaga kan kita menjaga kesehatan kita kan kita menjaga kita gak agar kecelakaan gitu makanya mereka untung kenapa untung ya karena semua orang tuh gak mau sakit gitu jadi sebenarnya kalau nih misalkan kita itu setiap bulan bayar premi selama lima tahun tapi kita gak pernah sakit duina kita untung atau rugi duina kita bayar premi kan premi itu bayarnya tiap bulan ada yang tiap tahun selama lima tahun tapi kita gak pernah klaim misalkan gak pernah sakit gitu selama lima tahun itu rugi apa untung kita sebagai nasabah rugi rugi ya karena gak dipakai uangnya jadi maksud saya disini jadi perusahaan kalau perusahaan asuransi untung atau rugi kalau kita bayar lima tahun terus gak klaim untung untung ya terus kalau kita klaim asuransi untung atau rugi kalau kita ngeklaim berarti untung kenapa untung kan harus keluar uang kenapa kan apa uang yang dipakainya uang siapa yang dikasihin ke nasabah yang ngasihin ke nasabahnya kan uang kita Pak berarti hitung-hitung kita nabung gitu Pak ke si nasabah ya berarti kan yang kita pake buat perubatan sebenarnya uang-uang kita juga ya bener kan terus kalau misalkan selama waktu tertentu kita gak pake kan uang itu sama pihak asuransi diinvestasiin dapet imbal gitu ya terus kalau misalkan kita bayar apa namanya bayar asuransi bayar preminya 1 juta ternyata pengobatan kita 5 juta si asuransi kan gak ngeluarin uang pinjem aja dari nasabah lain kayak gitu ya jadi sebenarnya kita itu judi ya kan judi gitu ya kita nyimpen uang bisa kita dapet bisa juga kita gak dapet ya kalau misalkan kita menang berarti kita dapet uang itu bahkan bisa lebih kita pasang 5 juta kita dapet 50 juta tapi kadang juga kita pasang 5 juta tapi kita nol gak dapet apa-apa itu tuh ternyata hampir sama kayak judi ya menurut saya jadi kita kalau ikutan asuransi itu kayak judi gitu kenapa judi ya karena pada saat kita premi itu berarti kita bayar nyimpen taruhan kita nyimpen taruhan pada saat kita sakit pada saat kita kecelakaan bahkan pada saat kita meninggal baru kita menang gitu kan jadi hanya pemikiran saya saja ya apakah saya mengikuti asuransi saya ikut asuransi ya tapi ikut asuransi BPJS yang wajib oleh pemerintah gitu ya jadi kalau saya sendiri ini pemikiran saya aja kalian boleh menerima atau enggak tentang asuransi ini lebih baik kita tuh menyediakan atau menyisihkan uang force major untuk kalau misalkan kita sakit atau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi jadi kita tuh sangat-sangat takut terhadap sesuatu yang belum tentu kejadian gitu ya kayak gitu makanya kenapa perusahaan asuransi itu semakin sini semakin banyak ya karena gitu dari uang pada saat diklaim uang orang lain juga dia bisnis pakai uang orang lain juga gitu kan yang penting nama baik aja gitu kayak gitu ya kita terlalu takut dengan yang belum terjadi padahal kita tidak akan diberikan ujian di luar kemampuan kita gitu seperti sering saya bilang apakah kita mungkin kehilangan pesawat gak mungkin ya mungkin gak sih kita atau saya mungkin gak sih hilang pesawat atau pesawat saya dicuri gak mungkin kenapa karena saya gak punya pesawat gitu atau misalkan diantara kalian ada yang gak punya mobil misalkan saya mah gak mungkin hilang mobil kenapa ya karena saya gak ada mobil jadi kalau punya mobil baru bisa hilang mobil mungkin gak sih kita tuh gak punya mobil tapi kita hilang mobil kan gak mungkin makanya kalau misalkan kalian dapat soal yang susah berarti kalian tuh bisa melaluinya karena soal itu datangnya ke kalian pajak internasional soalnya datang ke kalian coba kalau kalian masuknya di UI kan gak mungkin dapat soal pajak internasional Unjani jadi maksudnya gak mungkin datang ujian tapi kita gak mampu karena tadi misalkan kita punya uang 500 ribu terus kita hilang 2 juta kan gak mungkin gak mau habisa gitu ya biasa efek dikasih ceramah romador selama 30 hari gitu ya jadi agak nempel itu yang keempat asuransi disini ada contohnya kalau yang namanya BUT asuransi itu dikatakan BUT asuransi kalau preminya itu dibayar oleh orang WP Indonesia WP Indonesia meskipun premi itu dibayarnya ke luar negeri tapi yang bayarnya adalah orang Indonesia atau badan Indonesia maka disebut sebagai BUT asuransi yang keduanya pihak tertanggungnya di Indonesia maksudnya pihak tertanggung itu yang di covernya kayak misalkan kita asuransi gedung maka gedungnya harus di Indonesia gitu kalau misalkan kita asuransi mesin masih jelas di Indonesia begitu ya nah itu jenis-jenis BUT silakan barangkali ada yang mau ditanyakan oke kalau gak ada kita lanjut ke aspek pemajakan terhadap BUT di awal udah disampaikan aspek pajak BUT itu sama dengan subjek pajak dalam negeri tapi gak mungkin ada istilah baru kalau tidak ada perbedaan gak mungkin ada istilah baru kalau gak ada perbedaan seperti istilah makan kenapa ada makan pagi dan ada makan siang karena ada perbedaan apa bedanya kalau makan pagi waktunya pagi makannya kalau siang makannya siang meskipun yang dimakannya sama misalkan ulen atau tumis hasil sama aja nah ini juga sama kalau misalkan sama kayak subjek pajak dalam negeri kenapa ada istilah BUT makanya ada istilah BUT karena ada perbedaan dengan subjek pajak dalam negeri apa perbedaannya ada tiga dalam hal objek pajak yang kedua dalam hal biaya dan yang ketiga dalam hal tarif pajak mari kita bahas satu-satu pertama dalam hal objek pajak kalau objek pajak subjek pajak dalam negeri itu apa aja Gabriel objek pajak subjek pajak dalam negeri itu apa aja ada orang pribadi Pak ada warisan gitu Pak penghasilan pasti penghasilan objek pajaknya penghasilan nah sekarang kita lihat yang objek pajak untuk BUT itu ada tiga jenis yang pertama objeknya adalah attribution income kalau attribution income itu penghasilan yang didapatkan dari modal BUT seluruhnya yang punya BUT jadi kantor pusat yang ada di luar negeri itu bikin modal misalkan 10 miliar 10 miliar buat BUT nah si BUT itu punya penghasilan yang dia kelola dari 10 miliar modal yang dia terima dari kantor pusat nah itu namanya attribution income yang kedua yang kedua adalah force of attraction income kalau ini bedanya adalah ada tambahan modal dari kantor pusat untuk menciptakan penghasilan jadi objek itu objek pajak itu yang pertama modal BUT semuanya yang kedua modal BUT sebagian jadi cuman sebagian kenapa bisa sebagian mungkin karena banyak jadi gak bisa di cover sama BUT makanya butuh turun tangan dari pusat itu yang kedua jadi kalau misalkan punya 10 miliar penghasilannya dari 10 miliar ini modal modal 10 miliar penghasilannya dari 10 miliar yang dia kelola kalau ini modalnya 10 miliar yang punya BUT misalkan 15 miliar yang punya pusat dapat aja penghasilan pasti lebih besar itu namanya force of attraction income yang ketiga adalah effectively connected income kalau ini penghasilan penghasilan kantor pusat jadi misalkan kita bergerak di bidang penjualan makanan BUT itu ternyata si pembeli itu gak beli ke BUT tapi belinya ke kantor pusat tapi pada saat pendistribusian BUT BUT yang mengelola yang mengirimkan yang menagih dan lain sebagainya seperti itu jadi bedanya apa dong sama subjek pajak dalam negeri ya kalau subjek pajak dalam negeri itu mendapatkan penghasilannya hanya yang berasal dari modal yang dia miliki saja adapun BUT bisa ada tambahan modal dari luar lah kan Indonesia juga bisa menerima modal tambahan iya tapi masuk ke neracanya perusahaan ketika misalkan dia minjem ke bank kan berarti nambah modal kan masuk ke neraca kan atau misalkan perusahaan ngerbitin saham saham itu kan masuk ke neraca kita tapi kalau BUT gak masuk ke neraca makanya disebutnya bukan modal BUT kalau kita SPDN ketika kita ada tambahan modal ya semua tambahan modal itu masuk ke neracanya kita artinya itu adalah modal dari perusahaan modalnya kita meskipun hasilnya dapat minjem gitu ya itu perbedaannya sekarang lanjut ke perbedaan yang kedua yaitu dalam hal didaktable sama undidaktable expense sebagaimana kita udah pelajari di pajak dua bahwa yang namanya biaya itu boleh dibiayakan selama berkaitan dengan 3M no visa apa aja itu 3M biaya boleh dibiayakan kalau berhubungan dengan 3M apa aja 3M apa aja mendapatkan mendapatkan menagih memelihara ya mendapatkan menagih dan memelihara Hestin contoh biaya untuk mendapatkan itu apa contoh untuk mendapatkan penghasilan jadi kamu bayangin perusahaan atau toko gitu ya dia buat dapat penghasilan caranya gimana ya untuk berusaha menjual barang gitu pak ya apa contoh biayanya di pengurangan penghasilan atau contohnya itu banyak kalau mendapatkan itu buat dapat penghasilan caranya harus punya produk ya berarti biaya untuk membuat produk itu termasuk biaya untuk mendapatkan berarti apa aja misalkan biaya untuk membeli bahan baku biaya untuk membayar tenaga kerja langsung nah itu contoh-contoh untuk biaya mendapatkan nata ada nata ada pak contoh biaya menagi menagi penghasilan apa contohnya apa contohnya kayak ada orang yang sewa gitu pak ada yang nyewa ke kita ada yang nyewa hubungannya sama managi apa misalnya kita kayak jasa gitu misalnya kamera berarti kan kita nagi ke mereka biaya contoh biaya menagi itu seperti biaya telepon kalau kita mau nagih pihutang kita kan kita bisa telepon berarti itu termasuk biaya menagi atau biaya transportasi buat ambil uang itu juga termasuk biaya menagi gitu anisa anisa contoh biaya memelihara penghasilan biaya asuransi bisa Pak biaya asuransi bisa apa lagi sederhananya biaya biaya deposit box deposit box itu kalau kita enggak punya apa namanya kotak besi itu apa namanya berangkas atau biaya administrasi bank kan kita nyempat uang itu pasti di bank atau jarang kita kalau perusahaan nyimpan uangnya di perusahaan jarang mungkin ada yang disimpan tapi enggak banyak nah itu kan biaya untuk memelihara penghasilan agar penghasilan tersebut tidak hilang atau tidak berkurang kalau bisa gitu jadi kalau BUT itu dalam hal pengurangan biaya itu sama ya dengan wajib pajak badan yaitu yang berhubungan dengan 3M mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan sama ya tapi ada perbedaan apa perbedaannya disini dijelaskan yang namanya BUT itu ada tambahan biaya yang boleh dibiayakan tambahannya ada 3 yang pertama biaya dalam hal penghasilan atau dalam hal hubungan penghasilan kantor pusat sebagaimana yang tadi dicontohkan mungkin pada saat transaksi transaksinya sama kantor pusat tapi pada saat pendistribusian kita sebagai BUT yang mendistribusikannya yang kirim barangnya berarti kan biaya-biaya siapa biaya BUT kan nah biaya BUT meskipun itu bukan penjualannya dia tapi penjualannya kantor pusat itu boleh dibiayakan gitu ya contohnya misalkan biaya kirim atas penjualan yang dilakukan oleh kantor pusat banyak banyak ya contohnya ada biaya kirim kemudian ada biaya perjalanan ada biaya apa lagi apa perizinan gitu dan lain sebagainya kenapa kan gak masuk penghasilannya ke BUT yaitu namanya perbedaannya ya yang kedua penghasilan yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud jadi biaya-biaya ya yang dikeluarkan untuk melancarkan penjualan yang dilakukan oleh kantor pusat misalkan informasi ada produk apa aja di perusahaan ini kan disupply-nya oleh BUT meskipun pembeli itu langsung bayarnya ke sana jadi biaya-biaya misalkan biaya hotel gitu ya bedanya apa dengan yang kesatu kalau yang kesatu itu kemungkinannya bisa kayak gini jualannya transaksinya antara kantor pusat dengan pembeli tapi barangnya berasal dari BUT itu bisa kayak gitu kalau yang kedua transaksinya dengan kantor pusat barangnya juga dari kantor pusat tapi informasi-informasinya dari BUT gitu itu bedanya ya nomor 1 sama nomor 2 kemudian yang ketiga adalah biaya administrasi kantor pusat juga boleh dibebankan tapi ada batasannya dengan rumus yang ada di sini total biaya administrasi kantor pusatnya ada berapa dikali peredaran usaha yang ada di Indonesia kemudian dibagi dengan peredaran usaha di seluruh dunia kalau punya di luar Indonesia kalau adanya cuma di Indonesia ya tidak usaha gitu itu yang boleh dibiayakan atau deductible expense nah sekarang kita lihat apa perbedaannya yang tidak boleh dibiayakan kalau yang boleh dibiayakan itu kan yang berhubungan dengan 3M berarti yang tidak boleh dibiayakan itu yang tidak berhubungan dengan 3M untuk kerinciannya sama antara BUT dengan WPDN seperti misalkan premi asuransi kesehatan cadangan piutang tertagih tapi belum materialisasi dan lain-lain sumbangan gitu ya kan tidak boleh dibiayakan makan apalagi banyak ya tapi ada tambahan juga perbedaan untuk BUT ada tiga yang pertama royalti itu tidak boleh dibiayakan kenapa karena royalti itu pembayaran yang dipindahkan atau penghasilannya itu sebenarnya cuma dipindahin aja jadi kayak kantor pusat itu punya merek buat BUT kemudian BUT diwajibkan untuk membayar royalti kepada kantor pusat padahal itu cuma mindahin biaya doang nah itu tidak boleh dibiayakan tidak boleh dibiayakan kemudian imbalan dengan hubungan dengan jasa manajemen misalkan ada meeting kemudian yang memimpin meetingnya itu adalah kantor pusat nah si kantor pusat itu dibayar oleh si BUT itu tidak boleh yang ketiga bunga seperti misalkan kantor pusat minjem eh sorry BUT minjem ke kantor pusat minjem duit terus sama kantor pusat ditagi berikut sama bunganya itu gak boleh kecuali kalau minjemnya ke bank baru boleh dibiayakan nah itu perbedaan yang kedua tentang biaya yang boleh dan tidak boleh dibiayakan perbedaan yang ketiga yaitu tarif sekarang tarifnya baru ya tarifnya adalah 22% kita bisa lihat di undang-undang HPP bukan harga pokok produksi ya kita udah move on dari ini undang-undang HPP nomornya itu nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan di pasal 17 disana ada tarif nah ini buat kalian yang belajar pajak tarifnya itu berubah lapisan itu kan waktu dulu itu 50 juta untuk lapisan pertama 200 juta maksimal isinya untuk lapisan yang kedua dan seterusnya kalau sekarang itu berubah lapisan pertama isi maksimalnya 60 juta jadi kalau kalian 5% kali 50 juta berarti masih jadwal sekarang 5% itu kalinya 60 juta berarti ini kali 60 juta gitu berarti ini 190 juta gitu kemudian ada juga tambahan tarif 35% khusus untuk badan dan BUT disini dijelaskan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang berlaku untuk tahun bajak 2022 nah seperti itu jadi sekarang 22% tapi khusus untuk BUT ada perbedaan ini perbedaannya ada tambahan pajak sebesar 20% jadi 22% ditambah 20% gede tapi boleh tidak dikenakan 20% dengan syarat-syarat tertentu yaitu ditanamkan kembali di Indonesia si penghasilannya digolang kembali di Indonesia gitu nah ini ada aturan-aturannya kalian baca dulu baca aja sendiri tentang syarat-syarat agar tidak dikenakan tambahan 20% kayak gitu berikutnya hak pemajakan atas pengalihan harta bergerak tapi sebelumnya contoh harta bergerak itu apa Dian contoh harta bergerak apa Dian sebentar sebentar kalau peralatan elektronik Pak untuk usaha peralatan elektronik terus apa lagi logam mulia kiri itu contoh contoh ini kalau misalkan pengalihan itu artinya penjualan ya ada dua kemungkinannya yang pertama digunakan menjalankan usaha yang keduanya tidak digunakan untuk menjalankan usaha yang mana yang dipajak kisah yang digunakan untuk menjalankan usaha atau yang digunakan mendapatkan usaha yang dikenakan pajaknya yang digunakan untuk menjalankan usaha ya ini yang digunakan dikenakan pajak yang tidak digunakan tidak dikenakan pajak itu untuk pengalihan harta bergerak sekarang hak pemajakan kalau bentuknya dividen apa itu dividen ERSA ya pak apa dividen dividen itu kayak pembagian laba pembagian laba yang mendapatkan dividen siapa pemegang saham pemegang saham jadi kalau mau punya dividen pertama harus punya saham dulu baru nanti dapat dividen setelah diumumkan berapa total laba yang didapatkan oleh perusahaan nah kalau misalkan memiliki hubungan efektif maka dia akan dipelakukan sebagai laba usaha gitu biasanya dividen itu kan dikenakan dari bruto dividen itu biasanya dikenakan dari bruto dikalikan tarif bisa PPH final bisa juga PPH pasal 23 tapi kalau misalkan untuk PUT dividen ini dikategorikan sebagai laba yang 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 akan dikurangi dengan biaya-biaya jadi kalau misalkan ada sales penjualan ada tambahan penghasilan yang lain yaitu dividen gitu biasanya tapi tidak dikenakan pajak gitu itu kalau dividen berikutnya bunga kapan kita bisa mendapatkan bunga nanda ketika kita melakukan pinjaman Pak atau meminjamkan masih pinjaman apa minjem apa pada saat lamaran dapat bunga jadi kapan kita minjemin apa dapat pinjaman kalau kita dapat pinjaman Pak terus kalau misalkan dibayarnya itu melebihi dari yang seharusnya bunga itu didapatkan kalau kita ngasih pinjaman bukan kita dapat pinjaman kita harus bayar makanya dimaksud hak pemajakan disini adalah hak pemajakan karena mendapatkan penghasilan gitu karena mendapatkan penghasilan berarti kalau penghasilan kita yang minjemin kalau kita minjemin namanya itu beban gitu nah kalau kita punya bunga atas pinjaman yang kita berikan kepada pihak lain yang harus dilihat adalah siapa yang bayar bunga itu siapa yang bayar bunga apakah dalam negeri atau luar negeri kalau dalam negeri dipajaki kalau luar negeri tidak gitu berikutnya adalah kantor perwakilan dagang asing atau RO nah ini berkaitan dengan PPH pasal 15 revana iya pak di pajak 2 belajar PPH pasal 15 belajar enggak belajar enggak belum pak belum ya Tarisa iya pak berarti PPH kalau belum belajar berarti kira-kira PPH pasal 15 itu tentang apa objeknya apa PPH pasal 15 penghasilan dari kantor vokilan dalam ajang PPH pasal 15 tentang apa aja PPH pasal Terima kasih. Dinda. Tentang apa PPH Asal 15? Objeknya apa? Objeknya imbalan, Pak. Pajak penghasilan yang dipungut dari industri pelayaran. Salah satunya tentang pelayaran atau penerbangan luar 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 luar. Tidak kita pelajari di Pajak 2. Yang dapat tentang PPH Pasal 15 ini adalah angkatan tahun ini yang belajar Pajak 1, Pajak 2. Mungkin pada saat angkatan kalian belum ada. Jadi kita enggak bahas lebih dalam tentang PPH Pasal 15. Mungkin ini akan dibahas di tahun depan oleh saya kalau misalkan masih dapat mata kuliah ini. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan? Satu pertanyaan. Kalau mau? Kalau enggak ada, atau... Ijin pertanyaan, Pak. Ya, silakan. Ijin pertanyaan yang BUT. Aktif, Pak. Ada ruang penjualan. Nah, itu tuh kayak yang di mal-mal gitu, bukan sih, Pak? BUT yang aktif, Pak, itu gimana? BUT aktifat itu sih, Pak? Ya, masuk ke kategori BUT aktifat itu salah satu untuk promosi dan penjualan yang di poin 8. Nah, itu tuh termasuk yang kayak di mal-mal gitu, atau bagaimana, Pak? Emang di mal gimana gitu? Saya pernah lihat itu kayak promosi motor gitu. Jadi ngejualnya tuh di mal gitu. Kayak di bawah rumah. Itu termasuk BUT aktifitas? Oh, iya, iya, iya. Ya, Pak. Ya, betul ya. Dia kan enggak punya kantor di mal itu. Dia enggak punya showroom di mal itu. Tapi dia menyewa ya. Jadi kalau misalkan dia menyewa, mana yang lebih masuk? Apakah aktifat, atau fisik, atau aktivitas? Kalau di sini, termasuk ke dalam BUT aktifat, atau fisik. Kenapa? Karena dia punya tempat yang dia sewa. Di sini kan disewa nih. Jadi disewa pun termasuk ke dalam BUT aktifat. Begitu. Dari siapa yang banyak? Ayo, Pak. Oh, ayo ya. Nah, gitu ayo. Iya, Pak. Termasuk ke dalam BUT aktifat. Kalau itu, Pak, misalkan ada sebuah. Gimana? Kalau misalkan ada acara, terus kita tuh nyari sponsor. Nah, buat dapat sponsornya itu, ada syarat bisa promosi, atau ikut jualan di acara itu. Itu termasuk juga enggak, Pak? Termasuk juga apa maksudnya? Termasuk ke BUT aktifat juga enggak? Ya, kalau misalkan nitip produk, atau nitip promosi, sepertinya bisa lebih mendekati ke BUT-nya aktivitas kali ya. Soalnya kan dia tidak ada fisiknya. Seperti itu. Jadi tidak ada, apa namanya, aktifat atau fisiknya. Begitu. Oke. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Oke, berikutnya, bagi yang mau bertanya, nanti disimpan di pertemuan yang akan datang, karena kita waktunya sudah habis. Jangan lupa juga tugasnya dikerjakan, bagi yang mau. Kita ketemu lagi, insya Allah, minggu depan ya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.